Saya percaya, hidup bukanlah soal seberapa lama kita bersinggah, melainkan seberapa dalam kita memaknainya dan menikmati setiap detiknya. Saat membuka mata, hidup menantak selalu seindah pelangi, namun bagaimana kita mewarnai hidup layaknya pelangi. Dikali keluarga dan sahabat yang selalu suportif menjadi motivasi paling ampuh untuk menjalani semua. Menikmati hidup juga berarti memaksimalkan setiap potensi yang saya miliki. Saya aktif berorganisasi sebagai wakil ketua satu forum ilmiah mahasiswa dan sekretaris jenderal badan eksekutif mahasiswa. Tidak hanya di bidang akademis, saya juga aktif di dunia broadcasting sebagai penyaradio. Dan sehari-harinya saya bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian di salah satu apotek di Kota Kediri. Selain itu, saya membuka diri saya dengan Taekwondo sebagai proteksi diri yang merupakan pesan dari Al-Mahum Papa untuk menjadi wanita tegar, wanita kuat. Kebahagiaan adalah nyata ketika dapat membagikannya dan menebar kebersamaan. Salah satunya dengan mereka yang berusia senja. Menjadikan saya selalu ingat bahwa hidup adalah berbagi kasih saya walau hanya sedikit. Saya biasa mengelebiskan waktu ruang bersama dengan teman-teman dengan melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Selama kita masih mempunyai tekad yang terpelihara dan terjaga dalam semangat, teruslah menebar manfaat untuk sesama. Kita harus paham siapa dari kita, dimana dari kita, dan kemana kita.